Bapak 46-50 Lingtian hanya tertawa, akan lebih aneh jika dia tidak menelan masalah ini dengan mudah. Jika masalah ini bocor, semua orang akan tahu bahwa Xiao Fenghan telah dimanfaatkan oleh seorang anak berusia 5 tahun, lalu kemana wajah Raja Keuangan Nomor 1 pergi. Tidak peduli keluarga Xiao, atau Xiao Fenghan sendiri, mereka tidak mampu melakukannya. Jadi, meskipun dia memiliki banyak terpendam keluhan, dia hanya bisa menyeringai dan menahannya. Dia tidak punya pilihan lain. Ada pun hubungan untuk kedua keluarga, Lingtian tersenyum dingin dan melanjutkan, Sejak Xiao Fenghan mengambil keluarga Ling saya sebagai bidak catur baginya untuk memerintah semua di bawah langit, dia sudah kehilangan hak untuk berbicara tentang persahabatan di depan keluarga Ling saya. Tuan Qin tercerahkan. Lingtian melanjutkan, Namun, Xiao Fenghan benar-benar meremehkanku hari ini dan mengambil langkah yang salah satu demi satu, dipimpin oleh hidung selama ini. Terlebih lagi, aku tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas dan membalas. Jadi, masalah hari ini bisa dianggap beruntung. Jika kita bertemu lagi, aku tidak memiliki kepastian untuk menang atas dia. Tuan Qin menjawab dengan emosional, Benar, kecerdasan Xiao Fenghan luar biasa dan Anda tidak boleh meremehkannya. Juga, mengenai masalah hari ini, Xiao Fenghan menderita kerugian yang begitu sia-sia. Meskipun dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, kita tidak bisa, tidak mengesampingkan fakta bahwa dia mungkin mencoba membunuhmu. Penampilanmu hari ini telah memberi Xiao Fenghan terlalu banyak alarm peringatan, cukup untuk membuatnya menganggapmu serius. Karena itu kita harus berhati-hati. Ling Tian menganggupkan kepalanya sebagai penegasan, itu benar. Meskipun aku memiliki jaminan 90% bahwa Xiao Fenghan tidak akan menggunakan metode curang apapun, seseorang harus selalu berhati-hati. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Saat dia berbicara, Ling Tian mengungkapkan senyum rahasia. Saat Tuan Qin masih memikirkan semuanya, Ling Tian tanpa otak mengucapkan kalimat acak. Aku yakin Xiao Fenghan akan sangat bahagia saat ini, Hahaha. Bahagia. Tuan Qin menatap dengan heran, sama sekali tidak dapat memahami arti dibalik mengapa Xiao Fenghan akan bahagia. Dalam pandangannya, setelah menerima kekalahan yang begitu mengerikan dan kekalahan yang memalukan, bertahan dan tidak gantung diri saja sudah cukup sulit, apalagi bahagia. Tuan Qin benar-benar tidak dapat memahami mengapa Xiao Fenghan bisa bahagia dalam keadaan seperti itu. Melangkah ke depan, Ling Tian berbicara sambil mengeluarkan setiap kata, ini karena Xiao Fenghan adalah pria yang cerdik dan cerdas dengan pandangan jauh ke depan. Oh, Tuan Qin semakin merasa seperti biksu bodoh, bahkan tidak bisa merasakan kepalanya. Namun, Ling Tian tidak merinci, malah menoleh untuk melihat langit cerah serta bulan sabit. Malam masih muda, melihat bagaimana mereka telah mencapai perpecahan antara kamar tamu dan kamarnya sendiri, dia berbalik ke arah Tuan Qin dan berkata, Tuan, jika Anda tidak punya apa-apa malam ini, apakah Anda bersedia datang ke kamar Tianer untuk memiliki sebuah bicara? Tuan Qin menyuarakan persetujuannya. Dia telah lama memahami setiap kata yang diucapkan siswa ini memiliki arti uniknya sendiri. Di beberapa daerah, dia malah bisa menjadi mentornya. Untuk undangan Ling Tian ini, dia sudah menduga bahwa ada beberapa hal yang perlu dibicarakan Ling Tian dengannya. Jadi dia langsung setuju. Oh, ini, membuka pintu, Tuan Qin menerima kejutan. Di dalam ruangan, seorang anak kecil kurus hanya mengenakan jaket berlapis katun tipis di pertengahan musim dingin ini. Selanjutnya, seluruh tubuhnya penuh keringat, dengan uap yang keluar dari kepalanya. Dia berada di dalam ruangan melakukan beberapa tindakan aneh, dan melihat keduanya masuk, dia hanya menggeser dirinya ke sudut ruangan sebelum melanjutkan tindakan aneh itu. Terhadap satu-satunya Tuan Muda di rumah itu, Ling Tian, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Namun, Tuan Qin melihat dengan jelas ekspresi yang digunakan anak kurus itu untuk menatap Ling Tian, itu penuh kekaguman dan rasa terima kasih, seolah-olah manusia biasa telah melihat dewa. Justru ekspresi saleh semacam ini. Ang Lo awalnya ditempatkan di tengah ruangan, tetapi setelah Ling Tian pindah, Ling Tian memerintahkan orang untuk menambahkan tempat tidur kecil lagi di kamarnya. Ang Lo juga dipindahkan ke tengah dua tempat tidur. Bukan karena tidak ada ruang. Mengingat ukuran kediaman Ling, bahkan tidak berbicara tentang satu Ling Jian, bahkan seribu darinya akan dapat tinggal di rumah yang terpisah. Masalahnya adalah bahwa Ling Tian merasa bahwa fondasi Ling Jian terlalu lemah, dan dengan Ling Jian sendiri menjadi tipe orang idiot yang akan mengorbankan hidupnya untuk pelatihan, Ling Tian takut dia akan mengalami masalah dan dengan demikian membiarkannya tetap tinggal ruang. Saat ini, melihat bagaimana Tuan Qin menatap Ling Jian dengan mulut ternganga dan ekspresi kagetnya, Ling Tian tidak keberatan dan hanya tersenyum, memberi isyarat kepada Tuan Qin untuk duduk di sampingnya, dengan santai memperkenalkan, ini Ling Jian, dia seorang saudara laki-laki yang saya bawa kembali. Saudara laki-laki, Ling Jian, berdiri di samping saat ini berlatih seolah-olah tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba tersentak seolah-olah dia menerima sengatan listrik, seluruh tubuhnya menegang sepenuhnya. Sepasang mata ramping yang bermasalah tiba-tiba meledak dalam ekspresi panas yang membara. Kedua bibirnya juga mulai bergetar secara emosional. Bangsawan muda berkata bahwa dia adalah saudaranya. Bangsawan muda berkata bahwa dia adalah saudaranya. Pada saat itu, kata-kata ini muncul dari lubuk hati Ling Jian seperti tsunami, memenuhi matanya dengan air mata. Saat ini, Ling Jian menikmati emosi kebahagiaan, kebanggaan, dan kepuasan. Emosi yang menghancurkan bumi ini melonjak hebat dan mengancam akan menenggelamkannya. Saat Ling Tian mengucapkan kata-kata itu, nadanya alami, seolah-olah di dalam hatinya dia sudah lama menganggap Ling Jian sebagai saudaranya. Cara dia berbicara seolah-olah itu diberikan. Namun, kalimat biasa ini membuat hati Ling Jian terasa seperti dijungkir balikan oleh ombak. Tuan, silakan datang ke sini. Ling Tian memiliki sesuatu untuk disembunyikan, namun tidak memiliki siapapun untuk dimintai bantuan, jadi hanya bisa mengundang Tuan untuk berdiskusi. Ling Tian berbicara dengan hormat. Terhadap integritas pribadi Tuan Qin, Ling Tian hanya memiliki rasa hormat yang paling dalam dari dalam dirinya. Tuan Qin balas tertawa, bangsawan muda tidak perlu terlalu sopan, katakan saja pikiranmu. Ling Tian tersenyum dan menjatuhkan kata-kata sopan, langsung ke intinya, Tuan juga baru saja mendengar semuanya, kita akan mengambil alih bengkel militer, jadi kita membutuhkan pekerja. Karena saya tidak punya siapa-siapa di bawah saya sekarang, saya akan membutuhkan Tuan untuk merekomendasikan beberapa bakat kepada saya. Dengan, oh, dari Tuan Qin, dia mengelus janggutnya sambil berpikir dalam-dalam. Ling Tian melanjutkan, selain itu, saya masih membutuhkan tempat tinggal di daerah terpencil. Semakin tenang, semakin baik, saya tidak terlalu paham mengenai tata cara melamar. Selain itu, untuk kerahasiaan, semua ini perlu dilakukan secara diam-diam, jadi saya harus banyak menyusahkan Tuan. Tuan Qin dengan ceria tersenyum, Nobel Muda, Anda ingin menghancurkan dan menyebarkan tulang-tulang tua ini, kan? Dapat dilihat bahwa meskipun dia berbicara demikian, Tuan Qin sebenarnya senang bahwa Ling Tian telah memberikan peran yang begitu penting kepadanya. Ini karena Tuan Qin dapat merasakan bahwa Ling Tian tidak berusaha menyembunyikan rahasia apapun darinya. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya, apapun masalahnya, kedua hal ini harus dilakukan dengan indah. Ling Tian melompat ke girangan, Tuan Qin benar-benar setuju begitu saja. Dalam hal ini, kedua hal itu seharusnya tidak menjadi masalah jika dia menyerahkannya pada Tuan Qin. Ini karena Ling Tian telah mengabaikan satu hal, murid Tuan Qin jauh dan banyak, tidak hanya untuk rumah bangsawan biasa, bahkan untuk pengadilan kekaisaran saat ini, banyak dari mereka sebenarnya berada di bawah pengawasan Tuan Qin. Selama Tuan Qin mau membuka mulutnya, masalah seperti Ling Tian ini tidak berharga baginya. Ling Tian tersenyum, karena itu masalahnya, saya bisa menenangkan diri. Besok saya akan mendapatkan beberapa uang kertas dari nenek dan memberikannya kepada Tuan Qin untuk Anda gunakan sesuai keinginan Anda. Hmm, saya memperkirakan lima juta tael harus dilakukan pekerjaan. Lima juta, Tuan Qin terhuyung-huyung, hampir terpeleset dan jatuh. Bahkan jika seseorang ingin membeli tempat tinggal yang besar, dia tidak perlu terlalu banyak. Lima juta tael, ini cukup untuk membangun sebuah istana. Mem, Ling Tian menganggupkan kepalanya, tersenyum pada Tuan Qin sambil melanjutkan, Tuan, mengenai bengkel militer yang diserahkan kepada saya oleh keluarga Xiao, saya hanya perlu beberapa pandai besi berpengalaman. Jika saya mengambil semuanya, Xiao keluarga tidak akan mampu menanggungnya, sementara saya akan memiliki keberatan bahkan dalam menggunakannya. Tuan Qin menghirup udara dingin, kalau begitu, saya perlu menemukan dua ribu orang untuk menggantikan setidaknya mereka yang ada di dalam. Ling Tian menyeringai, Tuan tidak perlu panik selama pekerja memiliki kekuatan, itu bagus. Dua ribu orang tidak akan sulit ditemukan, mayoritas perak akan dihabiskan untuk tempat tinggal. Tempat tinggal harus pertama harus besar, sebesar mungkin. Kedua, harus sepi, sebaiknya di luar kota yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Ketiga, lokasinya harus bagus, bisa mempertanggungjawabkan pertahanan yang serba bisa. Yap, hanya tiga ini. Setelah Anda menemukan satu yang cocok, tidak peduli apa tempat tinggalnya, saya akan tetap memberikan fase lift total. Dan perak akan paling banyak digunakan untuk fase lift. Tuan Kin menghela nafas lega, jadi begitu. Namun, dia mengerutkan alisnya segera setelah itu, berkata, untuk persyaratan yang telah Anda nyatakan sebelumnya, lelaki tua ini memang memiliki tempat yang sesuai dengan ketiga kriteria tersebut. Oh, ketertarikan Ling Tian terusik dan dia buru-buru bertanya, di mana itu? Tuan Kin menjawab, itu di tepi sungai berhutan, selatan kota, di bawah gunung Victoria. Ini adalah halaman Raja Fu dinasti Liang. Posisinya strategis, dengan pegunungan di satu sisi dan sungai di sisi lain, sehingga sulit untuk menyerang tetapi mudah dipertahankan. Hanya saja ini dibangun oleh kaisar dinasti Liang untuk saudara kerajaannya. Namun, sebelum selesai dibangun, dinasti Liang dimusnahkan oleh tentara kita dan dengan demikian, orang-orang mulai mengklaim bahwa itu adalah sebuah tanah yang tidak menyenangkan. Meskipun lokasinya bagus, tempat itu benar-benar telah berubah menjadi reruntuhan, tanpa ada yang menunjukkan minat. Fondasinya masih utuh, dengan sedikit renovasi dan bangunan, itu akan dianggap hampir tidak layak untuk digunakan. Selama bangsawan muda menginginkannya, kita bahkan tidak membutuhkan perak untuk membelinya, kami hanya perlu mengirim orang untuk memperbaikinya dan tidak akan ada orang yang ikut campur. Ling Tian meletakkan dagunya di satu tangan dan berpikir sejenak, sebelum berkata, Kalau begitu, Tuan, bagaimana? Kalau saya mengikuti Anda ke luar kota untuk mengunjungi teman-teman Anda besok. Tuan Qin terdiam beberapa saat sebelum mencapai pemahaman. Ling Tian ingin memanfaatkan waktu ini untuk memeriksa apakah halaman Raja Fu sesuai dengan harapannya atau tidak. Dan menggunakan alasan mengunjungi teman akan menjadi kedok yang sempurna. Siapa bilang seorang siswa tidak bisa menemani gurunya mengunjungi teman-temannya. Karena itu, Ling Tian berencana untuk pergi ke sana dengan cara yang lurus dan benar, dan dia bahkan dapat menghindari pengawasan dan kekhawatiran yang tidak semestinya. Sebuah rencana sempurna. Ini bahkan lebih benar sekarang karena Ling Tian baru saja membalikkan seluruh kediaman, dan karena itu dia harus bersembunyi beberapa saat, kalau tidak dia akan terjebak di sisi Ling Shan dan Ling Xiao mendengarkan mereka mengomel, atau bahkan lebih buruk lagi, mendapatkan dihajar. Selain itu, mengingat Xiao Fenghan masih tinggal di dalam kediaman Ling, Ling Tian tidak ingin melihat benda tua yang cerdik itu keluar dengan aksi untuk merusak rencananya. Setelah menyadari hal ini, Tuan Qin tersenyum cerah, menatap Ling Tian dengan kenakalan yang tak terselubung di matanya. Sekarang setelah masalah diselesaikan, Tuan Qin tidak punya alasan untuk tinggal, dan setelah beberapa kata menggoda, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke kamarnya sendiri. Di sisi lain, Ling Tian yang telah berlatih tanpa henti sementara dua lainnya sedang berdiskusi, hampir mencapai batas tubuhnya, tampak sepenuhnya seolah-olah dia telah ditarik keluar dari air. Setiap helai rambutnya menempel di kulit kepalanya dan tubuhnya terus-menerus mengeluarkan uap. Ling Tian mengeluarkan senyum pujian ketika dia melihat ini, dan melemparkan beberapa potong arang lagi ke Anglo, membiarkan bara api yang sekarat menyala sekali lagi. Hanya dalam beberapa saat, ruangan menjadi begitu hangat sehingga orang tidak perlu memakai pakaian lagi. Pada titik ini, Ling Tian menyadari bahwa dia lupa mengisi ulang Anglo saat berdiskusi dengan Tuan Qin. Tidak heran Tuan Qin tidak repot-repot tinggal setelah itu, itu karena dia merasa kedinginan. Menggelengkan kepalanya, Ling Tian tersenyum, Ling Jian, perlambat langkahmu dan pulih selangkah demi selangkah. Berjalan menuju Anglo dan ganti pakaianmu. Ling Tian sangat jelas bahwa untuk jenis pelatihan yang melelahkan untuk Ling Jian ini, jika dia tidak istirahat, dia tidak akan pernah mencapai efektivitas maksimum untuk pelatihan tersebut. Sebaliknya, dia bahkan akan sangat melukai dirinya sendiri jika tubuhnya tidak dihangatkan. Dengan suara pengakuan, Ling Jian perlahan menghentikan gerakannya. Ketika dia berhenti, tanpa menunggu dia datang, Ling Tian telah melemparkan mantel ke tubuhnya, membawanya ke dekat Anglo untuk duduk. Bibir Ling Jian bergetar, berkata, Terima kasih banyak, bangsawan muda. Ling Tian menatapnya dalam-dalam, berkata, Ling Jian, jika suatu hari kamu mati melindungiku, aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Apakah kamu mengerti maksudku, Ling Jian? Bagaimanapun, menjawab dengan emosional, mati sambil melindungi bangsawan muda, itu adalah kehormatanku. Ling Tian menepuk pundaknya, berkata, jadi, kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku. Berhenti sejenak, Ling Tian menoleh dan berkata, di antara laki-laki, tidak perlu berterima kasih. Hanya dengan menggunakan mulut, kamu tidak akan pernah bisa mengekspresikan dirimu sepenuhnya. Itu terlalu hambar, mata Ling Jian berbinar dan dia menundukkan kepalanya, dimengerti. Meskipun Ling Jian tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Ling Tian dengan kalimat itu, dia menyimpannya di dalam hatinya. Baginya, setiap kata dan tindakan bangsawan mudanya layak untuk dipelajari. Bahkan jika dia tidak mengerti sekarang, akan datang suatu hari ketika. Dia akan mengerti. Dan ketika saatnya tiba, dia pasti akan mengerti niat di balik bangsawan mudanya. Itulah yang dia pikirkan. Keesokan harinya, subuh, Ling Tian pertama kali masuk ke kamarnya Nyonya Ling, di mana mereka mengobrol, bergumam tentang entah apa. Ini diikuti oleh dia membawa Ling Jian serta seorang pengawal, dan mengikuti Tuan Qin ke gerbongnya untuk mengunjungi temannya. Di belakangnya, di dekat pintu aula besar, berdiri beberapa orang. Semuanya memiliki berbagai bentuk ekspresi. Ling Zhan masih tertekan dan bahkan tidak mau keluar. Ling Xiao, di sisi lain, masih marah, dan tampak seolah-olah dia tidak sabar untuk meraih Ling Tian untuk memukulnya habis-habisan. Cu Tinger memiliki ekspresi keprihatinan sementara Madam Ling adalah salah satu kebanggaan. Lebih jauh ke belakang, siluet menyaksikan bayangan kecil Ling Tian dengan wajah berat, tampak seolah-olah dia sedang bertemu dengan musuh seumur hidupnya. Membawa wajah penyelidikan dan penyelidikan mendalam ini tentu saja adalah Xiao Feng Han. Menonton adegan ini, Xiao Feng Han berkata, anak kecil itu pindah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ikuti dia dan beritahu aku apa yang dia lakukan. Sementara tidak ada seorang pun di belakangnya, bahkan tidak ada bayangan, saat dia selesai berbicara, bentuk tubuh yang nyaris tak terlihat berkedip di bawah sinar matahari sebelum menghilang. Dia hanya meninggalkan sepatah kata yang menggantung di udara, ya. Ling Kong bergegas kembali berlari, emosinya kacau balau. Membungkuk di atas kotak itu, tangannya dengan santai meraih selembar kertas dan menulis beberapa kata di atasnya. Sungai yang mengalir dikelilingi pepohonan, di bawah gunung Victoria, menghalangi dan membunuh Ling Tian. Tidak ada kesalahan yang ditoleransi. Dalam sekejap, seekor merpati putih terbang dari kediaman Ling. Itu terbang melingkar di atas kediaman sebelum menuju ke selatan. Melihat merpati pos yang melayang di udara, kilasan kebahagiaan bersinar di mata Ling Kong, dan wajahnya yang jahat diliputi kegembiraan. Di dalam kediaman Ling, di loteng tertinggi, adalah lokasi yang digunakan Nyonya Ling untuk melafalkan doa Buddha setiap hari. Saat ini, Nyonya Ling berdiri di dekat jendela, tangannya memegang buku kitab suci, namun matanya menghadap ke timur. Melihat merpati pos tiba-tiba bangkit dari istri Ding Kourtyar, matanya berkilat dengan rasa dingin yang mirip es. Niat membunuhnya mengalir tanpa terkendali. Dua kereta kuda, satu di depan dengan yang lain di belakang, bergerak perlahan di jalanan. Kempat kuda yang menyeret kereta sudah menunjukkan bahwa ini adalah kereta super mewah. Ada banyak bel yang tergantung di sekeliling kereta, berdering saat mereka menyusuri jalan. Ini adalah merek dagang dari rumah Ling, lonceng angin emas terkenal yang terkenal di seluruh dunia. Di gerbong, bagian dalamnya sangat luas. Tuan Kin memegang gulungan halaman berwarna kuning, membacanya dengan senang di samping. Ling Tian duduk dalam posisi santai dengan mata terpejam dan wajah tenang, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dia pikirkan. Ling Jian duduk di belakang Ling Tian dengan punggung tegak dengan semua ototnya menegang. Ling Jian akan mengingat satu kalimat yang dikatakan Ling Tian, apapun yang terjadi, pelatihan tidak boleh berhenti. Saat ini, Ling Jian menggunakan tindakannya untuk menjalani ungkapan ini. Setelah meninggalkan rumah keluarga Ling, kereta berjalan perlahan ke selatan. Gerbong itu bergoyang dengan lembut, membuat seseorang merasa bahwa dia berada di buayan bayi. Setidaknya, Ling Tian merasakan hal itu saat dia memejamkan mata dan pergi tidur. Kerja keras selama beberapa hari ini memang tidak mudah baginya. Meskipun dia memiliki usia mental yang terbawa dari kehidupan masa lalunya, dia masih dalam tubuh seorang anak berusia 5 tahun. Meskipun dilatih dalam seni bela diri, itu juga sangat melelahkan baginya untuk kewalahan selama beberapa hari terakhir. Dengan kesempatan yang bagus untuk beristirahat selama perjalanan, Ling Tian pasti tidak akan melepaskannya. Tepat ketika dia secara bertahap akan tertidur, kereta tiba-tiba berhenti ketika keributan terdengar di luar seolah-olah ada orang yang berkelahi. Ling Tian kaget bangun, perasaan ingin tidur tetapi ditarik keluar dari mimpimu karena sok membuat Ling Tian menjadi marah. Memem, kemarahan seperti itu disebut morning blues di kehidupan sebelumnya. Suara aneh kemudian terdengar, seolah-olah itu adalah seekor ayam yang lehernya dicekik, tersesat, tersesat. Keluar dari jalan, aku berbicara tentang kamu. Sialan, apakah kamu tuli? Setelah itu, dia mendengar suara serak Ling Da yang mengemudikan gerbongnya, omong kosong. Seharusnya kau yang tersesat. Buka matamu sebelum ingin menggertak seseorang. Lihat keluarga mana yang dimiliki gerbong ini. Ling Tian mendengus di dalam hatinya, orang-orang yang menghalangi kita pasti berasal dari keluarga Yang. Di ibu kota besar ini, hanya keluarga Yang yang memiliki nyali untuk memblokir kereta dengan lonceng angin emas keluarga Ling. Ling Tian mengulurkan tangannya untuk mengangkat tirai. Kemudian, dia melihat kembali ke Tuan Qin yang marah dan tersenyum nakal. Tuan Qin awalnya sangat marah, tetapi setelah melihat ekspresi Ling Tian, dia tahu bahwa keluarga Yang yang menghalangi jalan akan mendapat masalah. Dia tidak bisa menahan tawa saat dia menarik Ling Tian yang ingin mengikuti Ling Tian ke bawah, biarkan bangsawan muda menangani masalah ini, tidak pantas bagi kita untuk menangani masalah ini. Ling Tian pertama kali tertegun beberapa saat sebelum memahami apa yang dimaksud Tuan Qin. Dia kemudian duduk dengan patuh dan melihat keluar jendela. Ling Tian turun dari kereta saat dia melihat ke langit dan berkata dengan arogan, Ling Da. Orang buta mana yang berani menghalangi kereta keluarga Ling saya. Pergi dan tanyakan padanya apakah dia berpikir bahwa dia memiliki terlalu banyak kepala yang tumbuh di lehernya dan ingin menyingkirkannya. Saat perintah arogan ini terdengar, semua orang di samping menjadi diam. Penjaga keluarga Ling tertegun sejenak sebelum tertawa. Oi, bangsawan mudaku bertanya padamu. Apakah kamu memiliki dua kepala di lehermu? Hahaha. Sebaliknya, gerbong itu juga memiliki empat ekor kuda yang menariknya dengan lemak yang bagus dan bulat yang menggerakkan gerbong. Ini adalah pengemudi gendut yang berteriak sebelumnya. Saat dia melihat bahwa Tuan Muda dari keluarga Ling adalah orang yang ada di kereta, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan olehnya. Sebelum tuannya mengatakan apapun, yang terbaik baginya adalah berpura-pura tuli dan bersembunyi seperti kura-kura. Tabir di gerbong seberang kemudian diangkat saat seorang remaja berusia 13-14 tahun berjalan turun. Rambutnya berantakan dengan mata segitiga. Bahkan sebelum mengambil beberapa langkah, tubuhnya sudah mulai bergetar seolah dia sedang mabuk. Jelas bahwa dia persis seperti bagaimana Ling Tian bertindak, seseorang yang hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan keluarga, sombong sampai-sampai dia bahkan tidak tahu cara berjalan dengan benar. Ini adalah Tuan Muda dari keluarga Yang, Yang Wei. Ketika semua orang melihat remaja ini berjalan, mereka merasa beruntung. Mereka tanpa sadar telah menemukan pertunjukan yang bagus antara dua bocah nakal terkenal di kota yang berebut jalan. Kerumunan kemudian mulai bertambah besar saat mereka semua menyaksikan dengan mata bersemangat. Jalan ini adalah jalan utama ibu kota. Belum lagi dua gerbong kuda, meski empat atau enam gerbong sebesar ini, jalan sudah lebih dari cukup untuk memuat semuanya. Tapi, kapan, pun kereta keluarga Ling atau keluarga yang ada di jalan, mereka pasti berada di tengah jalan. Mereka telah bertemu satu sama lain berkali-kali sebelumnya dan telah bertarung berkali-kali dengan kedua keluarga memiliki bagian yang adil dari kemenangan dan kekalahan. Tapi untuk generasi muda dari kedua keluarga bertemu di waktu yang sama, ini adalah yang pertama sejak mereka lahir. Sepertinya pasti akan ada pertunjukan yang menarik. Sekarang, kedua tuan muda itu dikelilingi oleh penjaga, menggumamkan sesuatu saat mereka menatap ke langit dengan jijik di wajah mereka. Sambil tetap menatap langit, Ling Tian dengan tenang berkata, Wah, aku bertanya-tanya siapa yang punya nyali seperti itu. Jadi itu hanya anak domba kecil. Suaranya yang jernih terdengar, benar-benar dipenuhi dengan penghinaan. Kerumunan pecah menjadi keributan. Tuan muda dari keluarga Ling ini sangat berani. Tubuh yang Wei terus bergoyang, seolah-olah dia tidak akan dapat menunjukkan status dan karisma uniknya jika dia tidak melakukannya. Saat dia menjawab, Ayah, dari mana bocah cilik ini berasal? Dia benar-benar meniru orang lain seperti seorang anjing kecil dan berjalan di tengah jalan. Dia benar-benar berani merebut jalan dengan tuan muda ini. Dia benar-benar mulai menggonggong lebih dulu. Tes cek-cek, kamu punya nyali. Kamu punya nyali. Dia menggunakan total tiga. Dia sebenarnya, seolah-olah dia sangat terkejut. Ling Tian kemudian menjawab, Tuan muda yang, apa yang membuat Anda menggigil? Jangan bilang Anda sedang sakit. Sebaiknya Anda segera pulang. Saya mendengar bahwa tidak baik bersentuhan dengan terlalu banyak angin dengan penyakit ini, dengan nada penuh perhatian. Saat Tuan Kin melihat bagaimana Yang Wei bertindak bersama dengan sarkas meling Tian, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Goyangan Yang Wei segera berhenti saat dia memarahi dengan frustrasi. Anjing kecil, cepatlah dan biarkan jalan keluar untuk Tuan muda ini. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Pergilah kembali ke kandangmu. Tuan muda ini murah hati dan tidak akan menghitung denganmu. Aku akan melepaskanmu hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil cambuk kuda dari lemaknya dan mengayunkannya ke udara, membuat pukulan keras. Setelah itu, dia berjalan maju dengan cambuk dengan tatapan ganas penuh kegembiraan, seolah dia ingin mencambuk Ling Tian di tempat. Melihat ekspresi jahat di wajah Yan Wei, Ling Tian tahu bahwa dia telah berhasil menghasut kemarahan Yan Wei. Dia kemudian mencibir di dalam hatinya, mari kita lihat apakah kamu akan jatuh cinta atau tidak. Setelah itu, dia berpura-pura ketakutan saat dia tergagap. Kamu, untuk apa kamu begitu galak? Hati-hati aku akan mengeluh kepada suami bibiku, kamu. Kata-katanya ini sengaja diucapkan dengan lembut seperti suaranya bergetar, seolah dia ditakuti oleh Yang Wei. Saat dia mengatakan, suami bibi, itu lembut sampai-sampai hanya Yang Wei yang bisa mendengarnya. Seperti yang dikatakan Ling Tian, semua orang terkejut. Tuan muda dari keluarga Ling ini sangat galak saat pertama kali bertemu. Mengapa setelah Yang Wei menjadi ganas, lutut Ling Tian menjadi sangat lunak? Mereka semua tidak bisa membantu tetapi merasa jijik di hati mereka. Baginya untuk mengakui kelemahannya di depan semua orang, bagaimana reputasi keluarga Ling akan menderita. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mereka berpikir, jenderal Ling sangat heroik dan berani, tetapi putranya ternyata seperti itu. Ini benar-benar ayah harimau dengan anak anjing, kejatuhan keluarga. Petik 2, Yang Wei sangat senang di hatinya. Setiap kali keluarga yang mereka melawan keluarga Ling, keluarga mereka selalu kalah. Tapi ketika dia keluar hari ini, dia benar-benar mampu menakut-nakuti Tuan muda dari keluarga Ling diam. Meskipun dia menggertak anak muda, masih terlihat jelas bagi orang banyak bahwa keluarga yang adalah kepala di atas keluarga Ling. Dalam kegembiraan, darah mengalir deras ke kepalanya karena dia tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Ling Tian. Melihat Ling Tian merespons dengan sangat lemah, Yang Wei tertawa terbahak-bahak, Suami bibimu. Hahaha, apa yang bisa dilakukan suami bibimu? Dia berani mencampuri urusan keluarga yang ku. Apakah dia lelah hidup? Ini Tuan Muda akan menunggu di sini. Nak, pergi dan panggil suami bibimu dan Tuan Muda ini akan melihat apakah dia harus bersujud kepadaku untuk belas kasihan. Wahahahaha, gelombang tawa gila terdengar. Teriak Ling Tian, jelas sangat marah, kamu berani memarahi suami bibiku. Kamu punya nyali, Yang Wei kemudian meludah ke tanah sambil berkata, apa yang bisa dianggap sebagai suami bibimu? Tuan Muda ini tidak hanya berani memarahinya, aku juga berani memukulinya. Ling Tian kemudian terkeke saat wajahnya berubah menjadi serius dan dingin. Dengan tatapan tajam, dia berteriak, semua orang mendengar itu, orang ini sangat berani dan berani memarahi Kaisar. Dia sama sekali tidak menempatkan Kaisar dalam pandangannya. Jelas bahwa keluarga Yangnya tidak setia dan ingin memberontak. Teman-teman, tangkap semua orang ini dari keluarga Yang, jangan biarkan mereka pergi. Jika mereka berani membalas, bunuh mereka tanpa belas kasihan atas kejahatan pengkhianatan. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Adipati Ling hanya memiliki seorang putri tunggal, dan putrinya ini menikah dengan Kaisar. Kemudian, suami Bibi Ling Tian akan menjadi Kaisar. Meskipun dia sedikit tidak masuk akal dan mencoba memaksakan kejahatan kepada Yang Wei, semua orang yang hadir dapat menjadi saksi fakta bahwa Yang Wei memarahi suami Bibi Ling Tian. Semua orang merasa bingung di tempat kejadian, kedua anak itu berdebat beberapa waktu lalu dengan semua orang memperhatikan mereka dengan gembira, bagaimana angin berubah dan tiba-tiba membawa topik tentang Kaisar. Menghina Kaisar, dan menyimpan rencana pemberontakan adalah kejahatan yang akan menyebabkan pemusnahan sembilan generasi dari satu keluarga. Bagaimana tuan muda yang tidak mengetahui hal ini dan terus menghina paman mertua pihak lain. Karena suara Ling Tian terlalu lembut, jadi semua orang tidak mendengar Ling Tian berkata, katakan itu pada suami Bibi Ku. Mereka hanya mendengar bangsawan muda yang tiba-tiba meledak memarahi paman mertua pihak lain, dan bahkan dengan kejam, dan selanjutnya dengan lancar mengutuk. Sial telah memukul kipas angin. Semua orang yang hadir hanya melihat tuan muda yang berdiri di sana masih sok. Kemudian, penonton buru-buru menggerakkan kaki mereka untuk melarikan diri. Apakah kamu bercanda? Hanya dalam sekejap mata, seekor ayam tua berubah menjadi seekor bebek. Karena topiknya adalah pemberontakan, mengapa orang-orang sekaliber mereka tetap tinggal ketika satu-satunya pilihan adalah kematian. Ling Tian mengalihkan pandangannya, dan melirik ke arah Ling Yi. Ling Yi adalah pengawal keluarga Ling, dan juga salah satu yang terus-menerus menentang keluarga yang selama bertahun-tahun. Sementara dia bekerja sebagai kusir di permukaan, dia hampir melihat semua perjuangan kedua keluarga selama bertahun-tahun. Tentu saja, Ling Tian harus berkonsultasi dengannya untuk memahami bagaimana dia harus melanjutkan untuk mendapatkan keuntungan penuh. Di bawah kesepakatan diam-diam mereka, Ling Tian tiba-tiba melompat ke atas kereta, berteriak, semua tidak boleh bergerak. Mereka yang hadir di sini semuanya adalah saksi. Jika ada yang berani bergerak, dia akan ditangani dengan kejahatan pemberontakan yang sama. Itu hukumannya adalah pemusnahan sembilan generasimu. Begitu dia berbicara, orang-orang di jalan membeku. Seperti balok kayu, setiap orang memiliki ekspresi ketakutan, dengan anggota tubuh mereka gemetar saat mereka berteriak di dalam hati mereka, mengapa saya sangat tidak beruntung. Saya datang ke sini untuk menonton pertunjukan yang bagus tetapi dijadikan saksi kejahatan pemberontakan. Apa alasan dibalik penderitaan ini? Banyak dari mereka diam-diam bersumpah, bahkan jika ada seorang wanita cantik melakukan striptease di jalanan di masa depan, mereka bahkan tidak akan tinggal di sana untuk mengamati. Hal semacam ini menyebabkan kematian. Di belakang kereta keluarga yang, seorang pelayan tiba-tiba mendorong kerumunan dan melaju. Dalam sekejap mata bahkan bayangannya pun tidak bisa terlihat. Jelas, dia telah kembali ke kediaman yang untuk melaporkan masalah tersebut. Namun, Ling Tian bahkan tidak berkedip, seolah-olah dia tidak menyadari pelarian yang mencolok itu. Dia tidak berpikir bahwa keluarga yang akan dihancurkan oleh ini, dan hanya berpikir dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Tuan Mudayang. Diam-diam melirik Ling Yi, dia memberi sinyal diam-diam, dan Ling Yi segera memotong kekang salah satu kuda yang menarik kereta. Dia kemudian menaiki kuda dan melaju menuju kediaman Ling. Hal kecil, beraninya kamu mencoba memanjat kepalaku. Lihat bagaimana kakek kecil ini mempermainkanmu sampai mati. Ling Tian berpikir dalam hati dengan gembira. Namun, ekspresi wajahnya tetap dingin saat dia memarahi. Teman-teman, tunggu apa lagi? Ikat semuanya. Tidak ada yang akan dibebaskan. Nada yang W naik satu oktav saat dia berteriak. Kamu berani. Gelombang penghinaan muncul di hati Ling Tian. Dan melambaikan tangannya, dia melanjutkan, siapapun yang melawan akan dianggap sebagai pemberontak. Bunuh mereka tanpa ampun. Laki-laki, cepatlah. Ya, berbagai penjaga kediaman Ling meneriakkan pengakuan mereka, menerkam ke arah orang-orang seperti serigala dan harimau. Saat mereka menangkap seseorang, pertama-tama mereka akan memukul mereka sebelum mengikat mereka, akhirnya talinya habis, dan mereka mulai mengeluarkan ikat pinggang korban yang malang untuk digunakan sebagai tali. Pada saat itu, semua pengawal Ling bersemangat tinggi, dengan senang hati membawa diri mereka sendiri tanpa kendali. Setelah bertarung dengan keluarga yang selama tiga dekade, ini adalah pertama kalinya mereka melepaskan semua rasa frustrasi mereka. Bagaimana pengawal dan kepala pelayan keluarga yang tahu bahwa hanya satu kalimat dari Tuan Muda mereka akan membuat mereka dalam masalah seperti itu. Saat ini, semua orang berperilaku sama, tidak berani bergerak, membiarkan diri mereka diikat. Berpikir untuk pindah, Anda pasti bercanda, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan. Ling Tian benar-benar rela membunuh di jalanan. Terlebih lagi, bahkan jika mereka terbunuh, itu akan adil dan pantas dan tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun yang menentangnya. Melirik ke arah penonton yang terbungkus seperti pangsit di lantai dengan puas, Ling Tian menganggupkan kepalanya. Dia kemudian perlahan berjalan di depan Yang Wei, berkata, Tuan Muda Yang, saya baru saja memikirkannya, saya belum menanyakan nama Anda. Yang Wei memasang wajah kejam, dengan dingin mendengus, Nak, jangan terlalu senang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, pasti tidak. Ling Tian sekarang tersenyum, senyumnya tersisa di wajahnya saat dia berdiri kembali. Tiba-tiba, dia mengulurkan kaki, menendangnya ke tanah. Berjalan ke arahnya, dia merentangkan kaki kanannya, perlahan dan dengan kuat menekannya ke wajah Yang Wei, dengan kejam menggilingnya sedemikian rupa sehingga mulut yang terakhir terkubur ditumpukan salju di jalan. Tertawa menghina, dia melanjutkan, Tuan Muda Yang, Anda tidak mau membiarkan saya pergi. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat kakinya, sebelum meletakkannya, angkat, tekan ke bawah. Kamu harus tahu bahwa untuk masalah hari ini, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, kakekmu masih harus secara pribadi datang ke kediaman Ling untuk berterima kasih padaku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu orang yang hebat? Hehehe, Ling Tian merasa seolah-olah dia terlalu banyak menjadi pusat perhatian hari ini. Dalam tawanya, mulut Yang Wei dipenuhi tanah, dengan suara teredam dari dalam mulutnya. Setelah mendengar ejekan dingin Ling Tian, dia akhirnya tidak bisa menahan rasa takut yang tumbuh di hatinya, dan dua aliran air mata mengalir keluar dari matanya. Saat dia memikirkan keseriusan masalah tadi, dia menjadi semakin takut. Penghinaan yang ditambahkan adalah titik puncak baginya, membuatnya menangis. Ya Tuhan, kamu menangis karena ini. Menyedihkan sekali. Ling Tian perlahan menurunkan kakinya, lalu berbalik menghadap pengawal lain dari keluarga Yang, tersenyum ketika dia berbicara, siapa nama Tuhan Mudamu? Meskipun ada senyum manis di wajah Ling Tian, pengawal itu merasakan kedinginan jauh di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan cegukan saat dia tergagap. Mulut Ling Tian terbuka lebar, ekspresinya luar biasa untuk dilihat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tidak tahan lagi, tertawa terbahak-bahak. Impoten. Satu, bagaimana mungkin seseorang benar-benar diberi nama anjing seperti itu? Ling Tian tertawa sampai air mata mengalir dari wajahnya, tubuhnya di dera menggigil. Dia sangat menghormati Yang Kongkun. Pria ini, standarnya dalam memberi nama berada di liga tersendiri. Dari kejauhan terdengar suara derap kuda yang hirup pikuk, dan sekelompok orang yang menunggang kuda datang dari arah berlawanan, dari utara dan selatan. Kedua keluarga benar-benar menghidupkan nama mereka sebagai musuh selama satu dekade, bahkan memiliki sinkronisasi dalam tampil di tempat kejadian. Ling Tian merenung pada dirinya sendiri. Melihat kedua belah pihak hampir tiba saat dia melirik ke samping, dia segera menukik ke dalam kereta. Untuk masalah berikut, Ling Tian tidak mau menonjol lebih jauh. Namun, keluarga yang tidak akan, bahkan dalam mimpi mereka, berpikir bahwa di dalam keretanya masih tersembunyi saksi lain yang bisa dianggap sebagai karakter kelas berat. Itu Tuan Qin. Kedua keluarga telah mengirimkan karakter kelas berat mereka juga. Di pihak keluarga Ling, ada Adipati Ling Zan dan ayah Ling Tian Ling Xiao. Selain itu ada lagi yang datang untuk menonton kesenangan, Xiao Fenghan dari keluarga Xiao. Berdiri di samping Du Ke Ling adalah seorang pria parubaya tanpa janggut, yang merupakan kepala penasihat keluarga Ling, Li Zheng Chong, atau dikenal sebagai Tuan Li. Ketika Du Ke Ling mendengar kabar bahwa Ling Tian telah menangkap beberapa anggota keluarga Yang yang telah menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, Li Zheng Chong yang kebetulan berada di sampingnya langsung menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk melemahkan kekuatan keluarga Yang. Bagaimana yang terakhir bisa melepaskannya? Xiao Fenghan, yang kebetulan bermain catur dengan Ling Zan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk pertunjukan yang begitu bagus. Nyatanya, ketika Xiao Fenghan mendengar berita itu, pikiran pertama yang melintas di benaknya adalah, masih ada kesempatan lain yang muncul dengan sendirinya ke mulut setan kecil itu. Mirip dengan keluarga Ling, barisan anggota keluarga yang sama sekali tidak kalah. Selain kepala keluarga, Yang Kong Kun, ada juga ayah Yang Wei, Yang Lei, Pamannya, Yang Chen, serta beberapa pakar dan pejabat. Seolah-olah mereka keluar dengan kekuatan penuh, dengan mereka semua memiliki ekspresi bingung. Melihat penampilan Yang Wei yang basah kuyuk, semuanya dipenuhi amarah. Penonton berkumpul dalam lingkaran besar. Di atas ring ada tujuh sampai delapan. Anggota keluarga yang dengan tampang tertekan, diikat seperti kalkun. Setiap orang dari mereka bahkan memiliki pedang baja cerah di leher mereka. Meskipun Yang Wei tidak mengenakan pedang baja padanya, wajahnya penuh lumpur dan tanah, dengan rambutnya berantakan dan tubuhnya tertutup kotoran. Karena baru saja turun salju, dan cuaca hari ini dianggap relatif hangat, tumpukan salju mulai mencair. Karena Yang Wei telah didorong dan diinjak oleh Ling Tian, dia secara alami mengambil hadiah utama. Di mata Ling Tian, yang bangsawan muda ini sekarang tampak seperti pengungsi dari Afrika. Satu penulis bermain-main dengan homonim di sini. Yang Wei, Yang Wei, memiliki pengucapan yang sama dengan Yang Wei, Yang Wei, yang artinya seseorang impoten. Wajah Yang Kongkun menjadi gelap saat dia berteriak, apa yang terjadi. Melihat betapa menyedihkan cucunya, dia merasakan gelombang sakit hati, cepat dan lepaskan dia. Pelayan yang melaporkan masalah tersebut kepada keluarga hanya mengatakan bahwa Tuan Muda Yang Wei dan Tuan Muda dari keluarga Ling memiliki konflik, dengan Ling Tian menangkap Yang Wei dengan memfitnahnya karena mempermalukan Kaisar. Yang Kongkun merasa ada yang tidak beres tetapi pelayan itu tidak berani menjelaskan keseluruhan kejadian. Lagi pula, bagaimana seorang pelayan berani berbicara tentang mempermalukan Kaisar. Jadi, Yang Kongkun masih tidak tahu persis apa yang terjadi dan hanya tahu bahwa itu adalah masalah serius yang terjadi dengan putus asa. Jika Yang Wei telah menyinggung keluarga lain, Yang Kongkun tidak dapat diganggu. Tunggu. Melihat bagaimana orang-orang dari keluarga yang benar-benar mengabaikan semua orang di sekitar dan ingin membebaskan Yang Wei, Ling Zhan meraung, sebaiknya kita mengklarifikasi apa yang terjadi terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Yang Kongkun membalas, Pak Tua Ling, yang diikat adalah cucuku. Yang dia maksud adalah, dia bukan cucumu, jelas kamu tidak merasakan sakit hati. Ling Zhan menjawab dengan dingin, aku tahu dia tidak memiliki nama keluarga, Ling. Tapi, dia tidak akan mati meski diikat lebih lama lagi. Yang Kongkun gemetar karena marah dan berhasil menahan amarahnya setelah menarik napas dalam beberapa kali. Tiba-tiba, terdengar suara kuda diiringi langkah kaki tergesa-gesa mendekat dari timur saat satu skuadron penjaga berbaju sirah mendekat. Skuadron penegakan hukum ibu kota, keluarga yang menatap mereka sampai bola mata mereka hampir lepas. Skuadron penegakan hukum ibu kota adalah pasukan khusus di ibu kota dan dapat dikatakan sebagai entitas pasukan terkuat selain pasukan reguler. Kehebatan tempur mereka bahkan lebih kuat dari pasukan reguler. Sejak skuadron ini didirikan, selalu berada dalam kendali keluarga kekaisaran. Terhadap berbagai kekuatan dan pejabat pemerintah di ibu kota, itu membawa rasa intimidasi yang kuat. Semua orang dari keluarga Ling kemudian menunjukkan ekspresi senang saat yang Kongkun menoleh, apa yang sebenarnya terjadi. Tangannya terulur saat dia meraih pengemudi gendut itu dan membawa pengemudi itu ke sisinya. Pengemudi gendut itu menjelaskan keseluruhan kejadian dengan ekspresi tertekan. Namun, bahkan dia tidak mendengar apa yang dikatakan Ling Tian yang menyebabkan Yang Wei memarahi paman mertua Ling Tian. Karena Yang Kongkun adalah orang yang menginterogasinya, dia hanya bisa menjawab dengan jujur tentang bagaimana Tuan Muda yang mulai memarahi paman mertua Ling Tian. Yang Kongkun menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Masalah ini bisa besar atau kecil tergantung situasinya. Jika keluarga Ling bersikeras bahwa Yang Wei menghina Kaisar, cucunya ini pasti akan tamat. Yang Kongkun marah dan frustrasi saat dia menginjak Yang Wei, apakah kamu idiot? Dia menggali jebakan yang begitu jelas untukmu dan kamu melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Dia punya paman mertuanya, bukankah kamu juga punya? Kedua paman mertuamu adalah orang yang sama. Bajingan, Yang Kongkun marah pada cucunya sampai dia menjadi konyol. Yang Wei memarahi paman mertua Ling Tian. Bukankah itu sama dengan memarahi paman mertuanya sendiri? Yang Kongkun juga merasa ada pasti ada sesuatu yang salah dalam insiden ini. Meskipun Yang Wei tidak terlalu cerdas, dia juga tidak sebodoh itu. Pasti ada penjelasan tersembunyi di balik ini. Seorang pejabat dari skuadron penegakan hukum ibu kota kemudian berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Apa yang terjadi di sini? Ah, tetua Ling, tetua Yang, apa yang kalian berdua tetua lakukan di sini? Paru kedua kalimatnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ling Zhan kemudian tertawa ketika berkata, orang tua ini mendengar bahwa ada orang gila di sini yang berani mempermalukan kaisar di depan umum. Karena marah, orang tua ini datang untuk melihatnya. Pejabat itu kemudian memberikan pujiannya kepada orang-orang berbeda yang hadir sebelum berjalan ke senter dan bertanya, apa yang terjadi di sini. Bahkan, dia juga sangat khawatir di dalam hatinya. Sementara skuadron penegakan hukum ibu kota milik keluarga kekaisaran dan berstatus tinggi, dua orang di sini bukanlah sosok yang bisa dia sakiti. Bahkan jika mereka tidak ingin menyinggung skuadron penegakan hukum ibu kota, tidak sulit bagi mereka untuk berurusan dengan perwira kecil seperti dia. Saat dia melihat Ling Zhan dan Yang Kongkun hadir, dia benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Ini jelas merupakan konflik antara kedua keluarga mereka dan bahkan kaisar tidak akan bisa meredakannya dengan mudah, apalagi dia. Dia kemudian mulai mencari di dalam kerumunan ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, F asteris asteris K. Di mana orang yang memberi saya berita itu menghilang. Jika ayah ini melihatnya, saya pasti akan mencabik-cabiknya. Dari gerbong keluarga Ling yang lama tidak bergerak, seorang lelaki tua yang sedang menggandeng tangan seorang anak laki-laki tiba-tiba keluar dari dalam. Wajahnya kurus dengan janggutnya mencapai dadanya, hahaha, kenapa kamu tidak bertanya pada orang tua ini? Orang tua ini telah berada di sini selama ini dan telah menyaksikan seluruh kejadian. Selain itu, ada lebih dari ratusan orang di sini yang bisa saksi acara ini juga. Jika orang tua ini tidak adil dengan kata-kata saya, secara alami akan ada seseorang dari kerumunan yang keluar dan tidak setuju dengan saya. Saat Yang Kongkun melihat bahwa dialah yang keluar dari kereta, Yang Kongkun merasakan kepalanya berputar. Kenapa dia? Hal-hal sekarang buruk. Jika dia yang merencanakan semuanya, ini tidak akan mengejutkan. Tuan Kin selalu acu-ta'acu terhadap ketenaran dan kekayaan, dan tidak memiliki jabatan pemerintah. Namun, reputasinya di dunia tak tertandingi. Bersama dengan dia menjadi guru selama bertahun-tahun, dia memiliki banyak siswa berbakat di seluruh dunia. Bahkan di Istana Menteri saat ini, ada banyak pejabat yang pernah berada di bawah pengawasan Tuan Kin. Beberapa hari yang lalu, Yang Kongkun mendengar bahwa Ling Zan secara pribadi mengundang Tuan Kin ke dalam keluarga Ling untuk menjadi guru Ling Tian. Yang Kongkun tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua ini akan keluar tepat pada periode waktu yang genting ini. Di depan kepala keluarga dan skuadron penegakan hukum ibu kota, Tuan Kin mengulangi seluruh kejadian itu dengan jujur. Bahkan kata-kata yang digunakan Yang Wei diucapkan olehnya kata demi kata tanpa menyembunyikannya sedikitpun. Tuan Kin selalu memiliki reputasi yang sangat baik. Bersama dengan fakta bahwa apa yang dia katakan benar-benar jujur, semua orang mengerti apa yang terjadi setelah penjelasan singkat. Wajah Yang Kongkun menjadi semakin pucat saat dia mendengar cerita itu, sampai-sampai. Wajahnya benar-benar putih saat cerita itu berakhir. Dia awalnya merasa masalah ini sangat aneh. Pertemuan ini jelas kebetulan, namun dimanfaatkan dengan sangat sempurna oleh seseorang, memaksa keluarga yangnya terpojok. Perhitungan yang rumit, pandangan ke depan yang tajam, dan sarana yang kuat semuanya sangat membingungkan. Bahkan jika seseorang mengalahkan Yang Kongkun sampai mati, dia tidak akan pernah percaya bahwa seluruh perselingkuhan hari ini direncanakan oleh bocah nakal dari keluarga Ling. Hanya setelah dia melihat Tuan Kin, Yang Kongkun merasa keraguannya terjawab. Jadi orang tua inilah yang mengendalikan pemandangan dari belakang. Tidak heran jika keluarga yang saya menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Dengan kecerdasan Yang Wei yang menyedihkan, dia sama sekali tidak memiliki fleksibilitas dalam bentuk apapun. Bersama dengan lelaki tua yang licik dan licik ini dan betapa mendadaknya masalah ini, tidak mengherankan jika Yang Wei jatuh hati pada rencana Tuan Kin. Setelah Yang Kongkun melihat Tuan Kin, dia mau tidak mau menyerahkan semua tanggung jawab untuk masalah hari ini kepadanya. Pada saat itu, tatapan ganas memenuhi matanya saat dia menatap Tuan Kin sambil berpikir pada dirinya sendiri, sialan hal yang lama. Awalnya aku tidak menempatkanmu dalam pandanganku. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan membantu keluarga Ling. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Hahaha, mari kita tunggu dan lihat. Di ibu kota ini, keluarga Ling bukan satu-satunya di sini. Ayah Yang Wei, Yang Lei merasa bahwa masalah ini menjadi semakin tidak menguntungkan bagi putranya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab. Tuan muda dari keluarga Ling selalu sombong dan sombong, siapa di ibu kota yang tidak mengetahuinya. Masalah ini mungkin dimulai oleh Ling Tian, memaksa putraku, Yang Wei, untuk membalas. Itu semua masuk akal. Semua orang kemudian menoleh untuk melihat Ling Tian yang tangannya dipegang oleh Tuan Kin, matanya masih dipenuhi air mata karena matanya merah, jelas menangis sebelum ini. Saat ini, matanya masih melihat sekeliling dengan cemas saat tubuhnya mundur ke belakang Tuan Kin. Jelas bahwa Ling Tian sangat ketakutan. Anak seperti itu akan memulai masalah ini. Anda masih memfitnah dia. Semua orang yang hadir sampai pada kesimpulan langsung, Tuan muda dari keluarga yang pastilah orang yang menindas Ling Tian tetapi secara tidak sengaja lidahnya tergelincir. Lagi pula, untuk seorang remaja berusia 13 tahun untuk melawan seorang anak berusia 5 tahun, semua orang tidak perlu berpikir untuk menebak apa hasilnya. Melihat penampilan Ling Tian yang menyedihkan, seolah-olah dia akan menangis kapan saja, semua senior yang hadir mau tidak mau ingin memeluk dan menghiburnya. Mereka semua sampai pada kesimpulan di dalam hati mereka bahwa keluarga yang bertindak terlalu jauh kali ini. Mereka sebenarnya mengirim seorang remaja berusia 13 tahun untuk menggertak seorang anak berusia 5 tahun. Karena mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi, semua orang yang hadir ditahan sebagai saksi. Korban kejadian juga memberikan keterangannya tentang apa yang terjadi, dan ada bukti nyata. Wajah orang-orang dari keluarga yang menjadi pucat pasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!